Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Grispy Crypto disini, di mana-mana kalian ada, gue Harkon, ya bukan di sebebek aja dan sehat selalu. Oke, jadi selamat berapa hari kemarin, ya waktu gue lagi scrolling-scrolling TikTok. Waktu gue lagi scrolling mindlessly ya, jadi kayak lagi mengong gue scrolling TikTok. Disitu gue kayak kesandung, kayak semacam, bukan kesandung, bener-bener kesandung jatuh ya, maksud gue kesandung sebuah post yang sepertinya akan viral, jadi gue gak bermaksud untuk memviralkan ini, ya. Mungkin ada yang udah tau, mungkin Sobat Manus ada yang udah tau, mungkin ada Sobat Manus yang belum tau. Jadi kalau misalnya yang belum tau ataupun yang udah tau, gue harap lu boleh komen di bawah dan lu kasih tanggapannya. Karena menurut gue ini cukup bisa berbahaya ya, sama seperti pas mainin ngerik ya, jadi waktu orang-orang bener-bener beli tanpa ada latar belakang atau DIOR yang kuat, pada akhirannya kan sekarang ETH udah proof of stake, jadi bingung nih, koin apa yang bisa dimainin. Nah, disini itu gue lebih ngeliatnya itu sepertinya ada, mungkin ini bener peluang, mungkin juga bukan ya, karena terlalu too good to be true. Dan yang gue mention dan yang gue maksud itu adalah kalau misalnya pada tau, ya, dan post yang gue liat di TikTok itu adalah adsalo, A-D-S-A-L-O, adsalo, dan dipasangkan dengan low keyboard. Oke, mungkin Sobat Manus yang udah tau, mungkin yang udah punya pengalaman dengan menggunakan dua alat ini, ya, di website Sobat Manus ini, mungkin boleh kasih pencerahannya di komentar, karena sejauh ini, kalau misalnya gue riset sendiri ya, gue cari di Google, gue cari di Reddit, gue cari di Quora, bahkan gue cari di dak-dak gue, ya, gue cari di tempat-tempat yang kayak masih di luar-luar itu, gue liat risetnya tuh belum ada. Ya, kayak, apakah ini legit atau ini beneran atau enggak tuh gue masih belum tau. Jadi, buat konteks ya, buat penjelasannya dulu, adsalo tuh apa, low keyboard tuh apa. Adsalo itu merupakan sebuah website semacam Google AdSense, ya, jadi kalau Google AdSense itu kan, dia itu bisa, dia, lu bisa pasang nih ya, Sobat Manus bisa pasang website Sobat Manus di Google AdSense, lalu nanti dia itu kalau misalnya merasa mungkin, dia merasa kayak, oke, website-nya cocok buat kita taruh ads, Google AdSense ini akan taruh ads di situ, dengan harapan website kita punya traffic yang baik, traffic yang bagus, jadi banyak orang datang ke website kita dan klik ads, sesuai yang disajikan sama Google AdSense. Jadi, kalau misalnya Sobat-Sobat Manus nih, misalnya pernah ke website-nya, website-nya si siapa, Kompas gitu ya, atau mungkin website-nya apa, website-nya apa, itu kan suka ada iklan tuh, di samping kiri-kanannya lah, atau mungkin di atasnya, ya, itulah Google AdSense tuh seperti itu gitu. Nah, inilah AdSense itu seperti itu, persis seperti itu, dia itu cuma bedanya apa. AdSense itu, target-nya itu adalah konten atau, bukan konten ya, maksudnya target-nya itu adalah ads-ads dewasa, mungkin dia 21 plus ya, jadi adult punya ads, adult punya iklan yang ditarget-nya ntar ke kita punya website. Nah, website-nya pun nggak mesti udah jadi ya, jadi sejauh ini yang udah gue YouTube, yang gue udah lihat ya, jadi gue nggak mau sebut merek siapa yang mau mencoba memviralkan ini, atau gue nggak mau sebut siapa yang akan membuat tutorial ini, dan gue pun, karena gue sendiri belum coba ya, jadi apakah gue akan coba, mungkin gue akan coba untuk reset purposes ya, jadi untuk sebuah tujuan reset mungkin gue bakal coba, tapi di sini. Jadi, Ads Alo ini nggak mesti lu punya website itu udah jadi. Kenapa gue tahu? Karena gini, kalau misalnya kalian pakai Google AdSense, kalian coba Google AdSense, kalian coba apply nih website kalian ke Google Ads, itu kalau misalnya dia merasa website-nya itu belum kayak jadi ya, separuh jadi, itu dia nggak akan kayak kasih ada ads di situ, mau seberapa besar pun traffic website itu. Kenapa gue tahu? Karena gue pernah coba, gue pernah buat website, jadi ada di deskripsi di bawah, ya itu gue pakai Netlify, gue bikin website Crispy Crypto, di mana gue ngekasih log, mining log bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, lalu kasih berita-berita, segala macem, itu website-nya sangat simple, gue cuma pakai HTML, HTML, dan CSS yang super-super basic, gue coba buat itu, coba bikin, dan sebenarnya untuk dari segi traffic, gue mendapatkan per hari ya, mungkin kecil banget sih, kecil banget, per hari itu gue kayaknya cuma dapat sekitar 10 orang, 20 orang, lalu per bulannya ya berarti cuma, per bulannya pun cuma beberapa ratus orang ya, dari segi traffic-nya nih, dan waktu itu gue apply ke Google Ads, dan itu nggak diterima, karena menurut dia website gue belum jadi, jadi mau ada traffic-nya pun menurut mereka nggak jadi. Berbeda dengan AdsAlo, berbeda dengan AdsAlo ya, ini jadi gue lihat banyak orang yang di Youtube ya, kalian boleh coba cari tutorialnya, sobat menusnya ya, si AdsAlo ini tuh, website-nya belum jadi pun, dia menerima gitu loh, oke nggak apa-apa, kita terima, gue pasang lu di blog lu, jadi syarat untuk bisa menjalankan AdsAlo, website AdsAlo itu adalah, lu boleh, seandainya lu punya website, ya. Nah, terus fungsinya lowkeyboard tuh tadi apa, lowkeyboard ini bot yang bertugas untuk mencari traffic. Nah, di sini sebenarnya yang gue bikin video ini pun, karena untuk menjawab ya, karena banyak banget orang nanya, di video TikTok orang itu, kayak, berapa per bulannya untuk mengaktifkan lowkeyboard, gini segala macem. Sebenarnya kalau misalnya kalian buka website-nya lowkeyboard, itu kalian akan ngeliat bahwa website-nya itu ya seperti website biasa, dia bakal kayak kasih tau bahwa kita tugasnya untuk mencari traffic, jadi kita bakal targetin orang-orang gitu loh, dan kalian itu disuruh untuk membayar sebesar 500 USD, atau 500 USD per 3 bulan kalau gue nggak salah. Jadi 500 USD per 3 bulan, ya itu sekitar 7,5 juta per 3 bulan kalau gue nggak salah, lalu nanti kalau misalnya buat sobat-sobat miners yang udah biasa mining, pasti dia, pasti sobat miners nggak asing lagi sama yang namanya miner lock, jadi dia bakal kayak running bot terus, dan itu dia bakal tembak, tembak ke website kita tuh banyak banget orang-orang untuk diarahkan ke website kita, sehingga dari situ kita mendapatkan untung, berupa ads itu tadi, sebesar, nggak tau ya berapa tuh, belum tau. yang pasti itu kayak dia API gitu ya, jadi connect gitu nanti sama adsalo, dia connect sama website buatan kita, bahkan website yang belum jadi. Nah disini tuh gue belum terlalu dalam, mungkin ya, riset mungkin riset gue belum terlalu dalam, biarpun gue udah cari kemana-mana, tetapi jujur aja ya, gue belum terlalu banyak mendapatkan sebuah data, apakah ini legit, apakah ini benar gitu loh. Jadi disini gue bukannya mau bikin video gimmick atau apa ya, ini sama sekali nggak disponsorin, sama sekali nggak ada apa-apa, gue cuma kebetulan ngeliat ini di TikTok, dan gue takut ini tuh menjadi sebuah marketing viral lagi, yang kayaknya orang-orang jadi nafsu, ah ini kayaknya, kayak cepet nih, instant. Karena memang pada dasarnya ya, kalau misalnya sobat-sobat medis pada liat ya, nanti di dalam video TikTok itu ya, kalaupun kalian liat ya, dia kayak kasih liat gitu loh, ini gue dapet penghasilan segini sehari, atau mungkin gue dapet penghasilan segini, cuma duduk doang di cafe, gue cuma dapet penghasilan sekian dolar, gue dapet sekian untuk, selamat pagi pejuang dolar, gue dapet sekian, gue dapet sekian, gue dapet sekian, balik lagi sobat medis ya, balik lagi, ini bukan sesuatu yang kalian mau langsung lakukan, langsung coba-coba, jadi kalau misalnya ada sobat medis yang pernah pakai, ads alo, low keyboard, dan gue harap, bukan oknum marketing yang komen di bawah ya, tapi, bener-bener sobat medis yang pernah, boleh kasih, sobat-sobat medis termasuk gue nih, kasih kita, edukasi nih, terhadap ads alo dan low keyboard, atau mungkin ada, apa, content creator di luar sana yang pernah mencoba menggunakan ads alo dan low keyboard, dijadikan satu, boleh banget langsung kontak gue, jadi kita bisa, ngobrol-ngobrol nih, ya, jadi gue, karena gue sangat-sangat penasaran, apakah ini tuh bener-bener, atau enggak, dan kalau misalnya memang ini benar, ya, kalau misalnya memang ini benar, kenapa low keyboard itu nggak di-API-kan, atau di-sambungkan, dengan Google Ads, karena pada dasarnya, kita lebih percaya Google Ads daripada ads alo, ya kan, itu kalau gue sih sebenarnya ya, gue nggak tau nih, sobat-sobat medis yang lain, tapi kalau misalnya gue pribadi, kalau misalnya, low keyboard ini, gue bakal bayar 3 bulan, 7 juta setengah, mungkin gue akan connecting ke Google Ads, lebih masuk akal, karena lebih jelas, oh Google, AdSense, ada uangnya, tapi kalau misalnya ads alo ini, pertama dia iklannya untuk, 21 plus ya, untuk konten orang dewasa, nggak mungkin kita masukin ke, website biasa gitu, apalagi website yang belum jadi, bisa langsung masuk ke Ads alo, mungkin di sini gue agak skeptis, bahkan ini full, full video ini benar-benar full video skeptis, karena gue nggak berhasil mendapatkan data, apapun riset, dan gue benar-benar mau ngingetin, sobat-sobat medis, jangan sampai kesandung, hal-hal seperti ini, jangan sampai kalian tuh, benar-benar percaya sama marketingnya, bisa dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, balik lagi, tidak ada yang instan, mining pun juga sama, mining gue ingetin berkali-kali, sebagai orang, pelaku mining gitu ya, gue bilang bahwa mining itu, benar-benar nggak cuma ditinggal, dan rebahan ya, jadi, balik lagi, tidak ada yang namanya rebahan, semuanya itu, bakal dipantau, semuanya itu, hasilnya itu pun, mungkin too good to be true ya, jadi, kalau sobat medis, ada yang pernah mengurang Ads alo, boleh banget, langsung aja connect ke gue, gue bakal coba reach out, kalau orang yang pernah pakai Ads alo, dan juga low keyboard, untuk memberikan edukasi ini ya, secara, secara, benernya gitu ya, sudut pandangnya, apa sih sebenernya, gitu loh, oke sobat mainers, jadi, paling video kali ini, gitu aja dulu, ya, tentang Ads alo dan low keyboard, hati-hati, sobat mainers ya, hal-hal yang viral, yang akan viral itu, justru yang harus kita, sangat hati-hatikan lah, seperti itulah, inti video ini, jadi, kalau kalian suka sama channel gue, boleh subscribe, kalau kalian suka, seperti video-video kayak gini, seperti memberikan kalian peringatan-peringatan, soal hal-hal yang kayaknya seperti instant, ya, boleh banget di like, jadi gue bisa tahu, bahwa kalian suka video-video seperti ini, oke, jangan lupa komen di bawah, apa yang pernah pakai ads alo, mungkin yang pernah pakai low keyboard, atau mungkin pengalaman-pengalaman pakai adsense, juga boleh banget, langsung komen di bawah, oke sobat mainers, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye mainers, selamat menikmati, selamat menikmati